Simak hasil survei terbaru Pilkada Jakarta 2024, semakin menarik, elektabilitas cagup terkuat kini dilampaui. Elektabilitas Cawagup Baik Suswono, Kunwardana Abioto dan Rano Karno memengaruhi juga elektabilitas Paslon berdasarkan hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Lembaga Litbang Kompas merilis hasil survei terkait dengan pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta atau Pilkada Jakarta 2024, Senin, 4 November 2024. Survei menunjukkan hasil elektabilitas bagi ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yaitu Ridwan Kamil Suswono, RK Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Dharma Kun, dan Pramono Anung Rano Karno, Pramono Rano. Responden diberi pertanyaan, jika Pilkada Provinsi Jakarta dilakukan saat ini. Siapakah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan Anda pilih? Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1, RK Suswono, mendapatkan suara sebanyak 34,6 persen. Sementara paslon nomor urut 2, Dharma Kun, memperoleh suara sebanyak 3,3 persen. Sedangkan paslon nomor urut 3, Pramono Rano, mengantongi suara sebanyak 38,3 persen. Sementara yang menjawab tidak tahu, belum menentukan pilihan sebanyak 23,8 persen. Melihat hasil survei Litbang Kompas tersebut, selisih suara antara RK Suswono dan Pramono Rano cukup bersaing dan berada dalam rentang Marine or Error. Survei juga mengungkap bahwa paslon RK Suswono lebih dipilih perempuan, sedangkan Pramono Rano dipilih laki-laki. Selain itu, jika dilihat dari aspek usia. Hasil survei menunjukkan bahwa semakin muda usia, pemilih cenderung memilih Herk Suswono. Sementara semakin dewasa usia, pemilih cenderung memilih Pramono Rano. Adapun survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 20 hingga 25 Oktober 2024. Sebanyak 800 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan Marine of Error kurang lebih 3,46% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.